Bupati Kerinci Adi Rozal menghadiri acara jalan santai yang digelar oleh Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci pada minggu pagi kemarin. Diikuti oleh Kepala OPD di lingkup Pemkap Kerinci dan ribuan masyarakat bertambah di Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci. Dalam rangka memberiakan hari ulang tahun Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang ke-33, kemarin pada minggu pagi digelarnya Senam Masal dan Jalan Santai bersama ribuan masyarakat. Yang dihadiri oleh Bupati Kerinci Adi Rozal, Kepala OPD, Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, Direktur Bersama Jajaran Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, serta para pelajar dan para pelanggan Tirta Sakti. Lokasi jalan santai ini mulai start di lapangan sepak bola Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, kemudian melalui beberapa desa yang ada di Kecamatan Siulak Mukai dan kembali finish di lapangan tersebut. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan, sangat mengapresiasi dengan digelarnya jalan santai oleh pihak Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci bersama masyarakat, diharapkan untuk ke depannya Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci semakin baik. Selain menggelar Senam Masal dan Jalan Santai, juga diadakan berbagi door prize dengan melakukan pengundian nomor peserta, dan menyediakan berbagai macam hadiah menarik seperti sepeda listrik, kulkas, dan lain sebagainya, yang disponsori oleh Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, Bank BRI, dan Bank Sembilan Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan acara penyerahan secara simbolis sambungan gratis PDAM untuk masyarakat yang kurang mampu dari berbagai desa dalam Kabupaten Kerinci. Kegiatan hari ini dihadirkan juga oleh Direktur Karyawan, Pengawas, Jajara Pekerintah, PDAPD, dan Keterlibatan Masyarakat semuanya, menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan Terutas Sakti Perumda Tirta Sakti ini semakin baik. Tentu harapan kita ke depan, Perumda ini semakin baik, kualitas air semakin bagus, pelayanan tersemakat sampai baik. Tadi juga kita serahkan secara simbolis sambungan MBR kepada masyarakat secara gratis kepada masyarakat-masyarakat yang ekonomi. Adi Rozal juga meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan sambungan liar yang dapat merugikan pihak Perumda. Dan jika ada kebocoran pipa, agar segera melaporkan kepada petugas unit pelayanan Perumda Tirta Sakti untuk dilakukan perbaikan. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.